Oke, kita masuk ke pertemuan ke-10 hari ini. Layar saya sudah terlihat? Ada, Pak. Saya ingin summarize apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang neural network. Jadi neural network ini adalah model yang inspired by human brain. Human brain itu terdiri dari neuron. Neuronnya melakukan aktivasi. Aktivasi sederhana seperti misalnya fungsi linear, atau dia perform tanha, atau dia perform sigmoid. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Guidance-nya adalah bahwa pakai yang komputasinya murah, yaitu relu. Jangan pakai tanha atau sigmoid. Kita coba relu. Learning rate adalah parameter yang datangnya dari stochastic gradient descent. Berapa kali, berapa cepat, atau berapa lambat dia mengupdate parameter dari neural nets. Parameter neural nets di sini, yang ada gambar kabel-kabel putus-putus ini. Itu adalah weight parameter. Itu ada nilainya ya. Ini kalian lihat. Nah, nilai-nilai yang akan dicari selama pelatihan dengan data yang nanti bisa membedakan atau mengklasifikasi data set. Yang masuk ke neural network adalah features. Kalau dalam kasus ini, kita punya dua label, yang kuning dan yang biru. Anggap ini dua dimensi, X1 dan X2. Tapi saya juga bisa masukkan features kombinasi. Nah, bagaimana kita memilih features, itu disebut proses features engineering. Misalnya saya cuma mau masukkan, enggak semua saya masukkan seperti ini ya. Setelah itu saya mendesain architecture dari neural net, berapa layer. Layer paling depan kita sebut input layer. Layer paling belakang kita sebut output layer. Kenapa ada dua output layernya? Karena hanya ada dua kelas, klasifikasinya. Salah satunya akan menunjukkan yang kuning, salah satunya menunjukkan yang biru. Saya bisa tambahin layer. Guidance di sini tidak ada yang clear, karena sebenarnya guidance-nya adalah semakin banyak neuron, saya tahu, semakin tinggi kapasitas dari neural network. Tapi berapa banyak, itu guidance-nya sulit dihitung secara teoritis. Jadi kita harus coba-coba atau secara juristik. Saya coba tambahin di sini. Nah, apakah model ini bisa mengklasifikasi data ini? Ini kita pilih data yang lebih kompleks seperti ini ya. Nah, kita juga harus mengatur dari, misalnya saya punya 100 dataset, berapa yang saya put sebagai training, berapa yang sebagai test, test, itu kita bisa atur di sini ya. Kita bisa tambahin noise di data, dianggap aja nggak ada noise-nya, which is in real case sebenarnya banyak noise. Badge size-nya, itu adalah berapa banyak chunk of data yang kita masukkan ke dalam neural network setiap iterasi. Saya put badge size-nya mungkin 5. Kalau semua data sudah masuk ke dalam neural network, sudah perform forward computation, dan backward computation untuk back propagation, itu kita sebut satu epoch. Setelah semua data mengelalui batch ya, di kan dipotong-potong jadi batch, dimasukkan, kalau semuanya sudah masuk, saya sebut satu epoch. Waktu melakukan gradient design, kadang kita butuh regularisasi. Ini biasanya di topik-topik advance, kalian harus belajar L1 dan L2 regularization. Intinya adalah untuk menstabilisasi trainingnya supaya dia lebih cepat mencapai konvergensi. Kita coba training. Kalian harus perhatikan loss-nya di sini, apakah dia converts atau nggak. Apakah dia bisa mencari pola yang membedakan data ini. Kalian lihat loss-nya menurun ya. Dia akan mencari. Nah ini sudah mulai kelihatan, dia bisa mencari. Nanti kalian akan bermain-main dengan tools ini. Spend waktu, understand setiap visualisasi playground ini. Ada penjelasannya di bawah. Ini akan sangat membantu kalian untuk memvisualisasikan konsepnya. Sehingga kalian paham benar. Kalau ini nggak cukup, nggak cukup fleksibel untuk kalian masuk datanya kalian sendiri dan lain-lain. Kalian bisa pakai Orange. Ini free tools. Bisa download di Orange Data Mining. Mudah-mudahan semuanya udah download. Kalian bisa ambil file misalnya. Di sini udah ada dataset yang kalian bisa pakai. Kalau kamu mau load dataset sendiri, siapin di Excel. Setelah itu kalian bisa load ke dalam sini. Kita pakai iris sample aja gitu ya. Yang memang udah disediain di sini. Oke. Nah dari semua data ini, biasanya kita harus select yang mana yang masuk ke dalam neural net. Saya pakai misalnya select column. Oke. Saya drag sini. Saya lihat. Nah ini features-nya adalah sepal land, sepal ini, dan lain-lain. Sini kalian bisa lihat. Atau kalau kalian mau inspect datanya, kalian bisa bikin data table di sini. Hanya untuk inspect datanya. Ini data yang kalian tunjuk. Ini adalah data bunga-bunga iris. Yang membedakan tipe iris, apakah dia setosa, atau dan lain-lain. Itu adalah sepal land, sepal width, petal land, dan petal width. Kalian bisa inspect. Dan kalian mungkin kalau mau plot dulu sebelum masuk ke model, kalian bisa plot. Di sini ada features-features visualization. Misalnya saya pengen lihat distribusi dari data. Itu kan. Saya plot distribution. Saya lihat. Ini kalian bisa lihat distribusi datanya. Oke. Setelah ready, kalian understand datanya. Sekarang kita ready untuk masukkan ke dalam neural networks. Saya put neural networks di sini. Tentu saja tidak se-flexible kalau saya pakai Python-nya. Karena ini kan visual tools biasanya hanya untuk case-case yang simple. Oke. Saya drag ke sini. Tunggu sampai 100%. Lihat di sini. Dia pakai 100 neuron in hidden layers. Nah, di sini harusnya bisa dispecify berapa hidden layers. Nanti kalian cek di documentation-nya. Dia pakai logistic activation. Saya put ke relu supaya mirip dengan yang sebelumnya. dia pakai stochastic gradient descent. Ada pilihan Adam, SDG. Atau Adam. Saya pilih Adam. Setelah itu saya pengen evaluate hasilnya. Saya taruh test dan score. Saya drag ke sini. Kita bisa lihat hasilnya di hasil test score-nya. Nanti coba cek ya. Di mana pakainya ini. Intinya saya pengen melihat hasil test score-nya dari sini. Selain neural network, kalian juga bisa meng-summarize semua pelajaran kalian sebelumnya dengan tools ini. Main-main dengan data. Transform datanya. Setelah itu kamu bisa visualize. Ingat kita pernah belajar data visualization. Belajar banyak plot. Kalian bisa plot data dengan ini. Kalian juga sudah belajar nearest neighbor, decision tree, gradient boosting, SVM, linear regression, semuanya ada di sini. Cari tutorialnya di YouTube. Ini gampang. Kalian belajar sejam. Saya let these tools as a homework ya. Kalian cari nanti di YouTube orange tutorial yang resmi dari orange-nya. Itu sudah banyak. Ini akan sangat membantu kalian untuk men-summarize pelajaran kalian mulai pertemuan pertama sampai hari ini. Oke. Hari ini kita akan fokus belajar tentang toolbox. Apa aja toolbox framework untuk membuat neural network. Kalian sudah belajar konsepnya. Sekarang kita akan lihat toolbox-nya. Yang paling sederhana yang pakai Python itu ada di Skykit-learn. Skykit-learn, kalian sudah pernah pakai. Ini kita coba import code-nya. Copy. Saya butuh mungkin pakai ini. Kalian bisa install dulu. Skykit-learn. Ini sudah aktif dulu. Oke, itu masih connecting. Kalian install dulu library yang kalian butuhkan. Ini masih initializing-nya. Oke, kalau dia sudah connected. Kalian juga bisa ubah rantainya nanti. Apakah mau pakai yang ada GPU-nya atau enggak. Itu tipe pakai yang ada GPU-nya. Karena neural net. Itu dia connecting lagi. Kalau rantainnya saya ubah. Ini free infrastructure di segi yang Google. Kalian bisa pakai. Mungkin agak terbatas kalau saya close this browser. Itu hilang semua instalasi kalian. Jadi harus install lagi di awal. could not find version that satisfy the requirement. S-colon. Oke. Oke, kalau sudah terinstall. Code-nya di bawah sini. Lihat code-nya yang dia kasih di jombok. Dia pakai library neural network. Model selection. Ini untuk train dan split. Dataset dia pakai patch open ml. Dia masukkan ke dalam X dan Y. Ingat X. Dia masukkan datanya. Oke. Terus dia split datanya. Nanti kalau kurang jelas bisa set dengan teaching assistant. Dengan Sinta, Pak Kodrat, Bu Miwa. Untuk belajar lebih lanjut. Ya. Untuk yang ini. Tapi ini kalian sudah mengerti. Harusnya bahwa ini ada jumlah hijau layer. Maximum iteration. Alpha ini mungkin learning rate. Solver-nya ada stochastic gradient descent. Oke. Nah ini yang perlu kalian pelajarin sebelum pakai Python code. Oke. Setelah itu nanti di frame. Dia lihatin skornya. Di sini tentu saja akan sangat lebih fleksibel dibanding kita pakai orange. Tapi untuk teaching purpose. Orange bagus ya. Untuk nanti kalian mengingat lagi pelajaran dari pertemuan pertama sampai hari ini. Itu kalian bisa pakai orange. Karena kalau dijelasin lagi di slide agak susah untuk kalian memorizing. Oke. Di sini dia di training. Mudah-mudahan hasilnya dapat. Sambil menunggu kita lihat nih iteration-nya. Iteration 1. Dia dapat loss-nya sekian. Loss-nya harusnya nurun ya. Di sini. Training skornya dia dapat 0,98%. Dan test skornya 0,95. Kalau ininya berdekatan nilainya. Artinya nggak overfit. Oke. Kalau waktu di training skornya bagus. Di test skornya jelek. Itu artinya overfit. Artinya dia modelnya lumayan bagus bekerja. Oke. So, next. Apalagi selain ini yang kalian bisa pakai untuk komputasi. Untuk neural network. Ini buku terbaik ya. Guidance. Kita hari ini itu ada di deep learning computation. Jadi sebelumnya kalian udah belajar linear regression. Ini nanti kalian bisa ulang lagi ya. Multi layer perceptron. Di sini ada contoh-contoh implementasinya. Nah, kalau kalian lihat di sini. Oke. Dia selalu kasih contoh Python dan TensorFlow. Oke. Kenapa ada MXNet? Karena yang bikin materi ini. Namanya Profesor Alex Moller. Itu dia Chief Scientist yang ada di Amazon. Punya Amazon kayaknya. MXNet. Dan ini Python. Framework dari Facebook. TensorFlow dari Google. Oke. Kalau kalian lihat di papers with code. Banyak sekali code-code yang di state of the art. Misalnya untuk image classification. Itu mostly code-nya pakai TensorFlow atau PyPol. Jadi itu yang bisa dibilang state of the art framework. Untuk industry level framework. Ada dua. Sebaiknya saran saya kalian pelajari dua-dua. Karena dua-duanya Python juga. Cuma mungkin beda penamaan library. Beda functionality sedikit. Kenapa harus dua-duanya? Karena biasanya kita waktu modeling di AI. Itu kita meng-improve code yang sudah ada. Ini bukan kayak bikin aplikasi Android. Kita bikin dari awal. Biasanya kita mereproduksi dulu model yang sudah ada. Nah masalahnya model yang sudah ada itu biasanya hanya ditulis dengan TensorFlow ataupun pakai PyTorx. Jadi sebaiknya dua-dua kalian harus mengerti. Kita start dengan TensorFlow. Oke, TensorFlow ini dari Google. Kalian bisa install di lokal. Cuma pada saat kalian training neural net, itu akan konsumsi CPU kalian besar sekali dan memori. Karena ada perkalian matrix berkali-kali dan kalau data kalian besar, laptop kalian bisa di-consume. Memory-nya mungkin 80%, CPU-nya 80%. Kalian tidak bisa ngapain-ngapain. Saya lebih saranin, kalian menggunakan Google Colab. Dibanding kalian harus install sendiri. Biasanya di sini sudah di-installin TensorFlow. Coba di-check ya. Python. Sudah ada. Oke, Python version-nya kalian harus bisa cek. Karena cek TensorFlow-nya sudah di-install atau tidak. Nah, anggaplah kita install-nya di Google Colab. Tapi kalau kalian mau install sendiri, boleh. Apalagi kalau kalian mungkin punya laptop gaming yang ada GPU-nya, NVIDIA. Itu bisa jalanin TensorFlow mungkin lebih cepat dibanding tidak ada GPU-nya. Kalau kalian tidak punya laptop yang powerful seperti laptop game yang ada di GPU, kalian bisa menggunakan fasilitas dari Google Colab. Oke. So, ya mungkin kita coba contoh code yang simple seperti ini. Di sini sudah ada, kita running aja Google Colab-nya. Ini ada contohnya. Ini tinggal di jalanin biasanya karena ini bentuknya sudah notebook ya. Jadi, kalian tinggal di jalanin. Cuman set the runtime. 7, save. Manage session-nya. Ini ada session tadi yang kita pakai. Saya terminate aja yang nggak saya pakai ya. Terlalu banyak yang. Oke. Tinggal ini. Ini ya. Oke. Saya reconnect. Tunggu sampai dia connected. Supaya itu kita akan menjalankan code-nya. Ini cuma hidden set. Ini kita set apakah TensorFlow-nya jalan. Kita cari. Ini versi TensorFlow-nya yang sekarang versi berapa. Kita cek dulu. Dia pakai VTensorFlow 280. Oke. Di TensorFlow, biasanya ada library namanya Keras. Keras itu kasih banyak data set. Dia ambil MNIST dari Keras. Dia load ke dalam parameter extreme. Dia test ini. Dia load datanya ke variable tersebut. Terus dia buat modelnya. Ini model neural network sederhana. Cuman ada flatten layer input. Ada dense layer. Jumlahnya 128 neuron. Dia pakai drop out. Supaya kalau nggak kepakai. Wave parameter-nya dia bisa drop. Ini kita udah load ke memory. Setelah itu kita coba predict. Kita pengen tes dulu ya model prediksinya. Terus ini kita set dia punya neural network function untuk probability setiap kelas. Ingat kemarin kita pelajari di ujungnya neural network. Itu biasanya ada softmax atau ada logistic classifier. Bisa pakai softmax. Setelah itu kita set loss function-nya. Dia pakai cross entropy loss function. Ini optimizer-nya pakai Adam. Setelah itu kita coba predict modelnya. Ini dia lagi training epoch-nya. Tunggu sampai dia selesai. Ini dia training loss-nya. Lihat 29, turun ke 4, 1, 0, 0, 8. Dia akan train terus. Oke, ditunggu aja sampai selesai training-nya. Kita bisa evaluate selesai training-nya. Nah, istilah-istilah kayak epoch, loss, akurasi. Itu kalian harus pelajari. Kalau masih ada yang kurang, kalian lihat di playground. Oke. Nah, kita juga bisa turn kalau neural network-nya ngeluarinya probability. Jadi kita mau kayak normalize dia punya probability, bukan softmax. Kita bisa tes hasilnya. Kalau saya kasih dia data baru, dia kasih tahu saya prediksi label-nya atau kelasnya itu apa. Oke. Jadi, banyak contoh di TensorFlow. Kalian bisa lihat lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya yang ini. Kita close. Kita bisa leave yang ini. Banyak sekali contoh-contoh misalnya di sini. Kalian bisa lihat di tutorial yang ada di TensorFlow. Semakin banyak kalian lihat tutorial, semakin kalian bisa paham flow-nya. Oke. Nanti bisa coba sendiri dengan teaching assistant ya. Set jadwal untuk kalian bisa belajar TensorFlow, bikin neural network model kalian yang pertama. Oke. Selain itu, kalian juga bisa pakai orange, karena kalian masih belajar machine learning, bukan deep learning. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak model deep learning yang dipelajari. Cukup yang sederhana sampai ke konklusi neural net. Mungkin di pertemuan ke-11, nanti kita udah mulai masuk konklusi neural net. Dan recurrent neural net, kita tutup kursi ini dengan recurrent neural net. Nanti kalau belajar di deep learning, kalian akan belajar model-model lainnya, seperti generative models, model-model yang lebih advance dari konklusi, dan recurrent neural net. Itu kita set untuk kalian masuk ke kelas deep learning nanti. Untuk yang machine learning, cukup dengan neural network, sampai ke konklusi dan basic RNN. Oke. TensorFlow tutorialnya banyak. Kalau kalian masuk ke website TensorFlow, di situ juga ada banyak resource. Di sini ada model dan dataset yang sudah di-training bahkan. Jadi kalian tidak perlu training ulang. Dia siapin juga TensorFlow official dataset. Di sini banyak dataset, kalian bisa explore, dan bisa diakses lewat TensorFlow dengan menggunakan TDFS LOD. Tools-tools tambahannya juga ada. Pokoknya intinya kalian masuk ke website ini, browsing, understand apa yang disediain oleh TensorFlow Framework, dan kalian bisa gunakan. Pada kenyataannya nanti, kalian bakal banyak juga mengambil source code dari papers with code. Misalnya kalian lagi ngerjain, misalnya text-to-speech. Di sini ada code, ada paper-nya, terus di sini ada code-nya. Nah, banyak yang menulis bukan cuma dengan TensorFlow, tapi pakai Pythorch di sini. Official source code-nya Pythorch. Oke. Nah, kalau kalian tidak belajar Pythorch, kalian harus nyari lagi code yang TensorFlow. Belum tentu lebih bagus dari original yang disediakan oleh Facebook Research. Karena dia pakai, ini buatan Facebook ya, Pythorch. Itu kenapa kalian harus belajar Pythorch juga. Library-nya ya Python juga, kalian bisa install di laptop. Kalau kalian install di laptop, saran saya kalian punya laptop gaming yang memang punya Nvidia GPU. Oke. Memorinya, saran saya, lebih besar dibanding, lebih besar dari 16 GB. karena dia akan konsum banyak memory. Oke. Nah, tapi kalau kalian tidak punya fasilitas laptop gaming yang high-end tersebut, kalian tetap masih bisa pakai Google Collab. Yang butuh browser dan internet connection. Tapi sayangnya, hasil training kalian, waktu browser di YouTube, ya hilang juga di sana. Jadi, sebaiknya kalian belajar bagaimana connecting Google Collab, bisa akses Google Drive kalian. Jadi, data yang udah kalian training, parameternya, modelnya, kalian bisa save, dan nggak hilang datanya di saat kalian tutup browser Google Collab. Oke. So, instalasi saya rasa gampang, ya. Kalian baca aja di sini, install, biasanya install Anaconda dulu, cek apakah habis itu install torch-nya, gitu ya. Pakai pip, pre-install. Setelah itu kalian dapat pythorch-nya di situ. Nah, kita nggak akan install di lokal, nah, saya pakai Mac juga, jadi nggak ada invidian-nya, jadi saya lebih cenderung pakai yang ada di Google Collab, karena itu udah punya GPU juga, ya. Nah, di sini tutorialnya juga banyak, kalian bisa ikutin, copy paste, ya, ke Google Collab, tapi sebelumnya di Google Collab di install dulu pythorch-nya, ya. Kayaknya tadi udah ada, ya. Oke. Jadi, misalnya di sini, ini saya, ini, ini, ini ada GPU, saya reconnect, ya. Itu many sessions. dia cuma kita dikasih satu session, karena ini free. Oke. Saya terminate yang lain. Close. Coba saya reconnect lagi. Satu-satunya session. Nah, ini masalahnya kalau yang free. Setelah saya di tell you itu ada GPU, mudah-mudahan nanti bisa dipakai oleh kalian. Kalau ada GPU, kalian bisa share satu GPU di GX1, pakai bareng-bareng itu lebih enak. Mungkin bisa minta fakultas supaya GX1-nya, jadi kalian bisa punya fasilitas yang tidak terbatas seperti ini. untuk install PyTorch, biasanya tetap harus install Torch. Biasanya ada lagi Torch Vision dan lain-lain yang harus install, tapi ya, ini cuma saya tunjukkan sampel sedikit untuk instalasi basic Torch. Sekarang kita lihat tutorialnya. Kita cari yang gampang-gampang saja. Ini apa ini? ini administration classifier. Ini bisa di-copy paste. Oke. Kita tes apakah dia sudah punya. Biasanya kalau dia belum punya live yang berinya, kita harus install lagi. Ini kayaknya sudah bisa, hijau. Terus kita download datanya. Code-nya, alurnya mirip-mirip. Ini training data dia load dari data set fashion and list. Dia load juga data test. Sini dia bikin data loader-nya bagi download. dia create model-nya. Sebaiknya kalian kalau masih kurang mengenai python-nya, kalau belajar lagi python, tapi python itu bahasa yang mudah banget ya. Di sini dia pakai, coba ambil kuda, kuda itu GPU. kalau dia bilang kalau kudanya aktif, coba pakai kuda, kalau enggak pakai CPU. Ini itu. Dan dia cari device yang available. Frame. Kita bikin plus neural network. Di sini ada linear pakai relu. Kalian bisa gantiin di sini parameternya. Dan dia buat forward network yang ke depan. Kita coba load. nanti outputnya seperti ini. kuda device. Oke. Sekarang dia bilang kita train loss. Dia pakai cross entropy loss. Dia pakai NN cross entropy loss. Dan optimizer-nya pakai SGD. dengan learning rate 0,03. Next. Okay. Define fungsi train. Define fungsi test. Oke. What else? process training. Dia define epoch. Ingat definisi epoch. Bahwa dia sudah masuk ke forward propagation ke neural network. Dan dia train. Nanti dia test. Dia print done. Dia print sederhana loss-nya epoch 1 selesai. epoch 1 selesai. itu akan di load ke memory kalian. Jadi, komputernya bisa jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini akan dia terus training sampai berepo-epo. Kita tungguin aja sambil kita cerita yang lain. Oke. So, selain TensorFlow, ada Pythorx. Kalian harus coba. Kalau kalian pengen guidance yang terstruktur kayak buku, di sini ada. Tinggal copy paste di chapter 5. Minggu depan kita udah masuk conclusion neural net dan record neural net. Untuk yang minggu ini make sure kalian ada di chapter 5. Dan dia di 5 epoch itu done. Ingat epoch ini bukan iterasi, tapi epoch ini di saat semua mini-batch sudah masuk ke dalam neural network. Itu satu epoch. Jadi, kalau 5 epoch, itu 5 kali data set yang dipotong-potong jadi mini-batch masuk ke neural network. Setelah itu dia dapat akurasi 64% dengan average loss 1.09. Oke. Nanti banyak sekali source code kalian bisa dapat di internet, search aja Pythorx code dan lain-lain. Nah, Pythorx ini adalah framework seperti TensorFlow. tapi terlalu panjang code yang harus kita tulis, akhirnya ada community bikin Pythorx Lightning. Apa itu Pythorx Lightning? Ini adalah framework yang lebih simple dibanding Pythorx. Sorry, saya copy dulu ini. Pythorx Lightning. Oops. install Pythorx minus Lightning. Ya. Kalau dia nggak salah. Pythorx minus Lightning. Kita install. Dia akan download. Oke. Oke. Successful. Kita udah punya Pythorx Lightning disini. Dan kita ready untuk cari contoh. Oke. So, disini banyak tutorialnya ya. Jadi di-documentation di-getting start-nya kita coba lihat. Introduction to Pythorx Lightning. Oke. ini. Banyak tutorialnya disini. Cuman kalian bisa lakuin sendiri ya. Ikutin tutorialnya. Set jadwal lama teaching asisten kalau mau pelajari Lightning atau Pythorx. Spend waktu. Ingat library itu udah jadi. Framework itu udah jadi. Dokumentasinya juga udah lengkap. Selama kalian rajin mengikuti tutorial, itu kalian bisa ikutin dengan baik. biasanya waktu belajar juga copy paste ke sini understand code-nya. Setelah itu copy lagi balik lagi understand code-nya. Proses itu harus kalian ulang-ulang terus. Karena dengan melakukan perulangan kalian jadi terbiasa. pythorx lightning itu membuat features yang lebih abstrak jadi dia bungkus lagi pythorx-nya sehingga waktu saya nulis code itu bisa lebih pendek. Misalnya waktu nulis code neural network di sebelah kiri ini misalnya versi pythorx-nya di sebelah kanan waktu dia pindah ke lightning itu bisa lebih pendek. ini ada animasinya harusnya nanti kalian coba cek sendiri aja jadi ada animasinya nah ingat code python itu easy to read itu mungkin kenapa dipakai python selama konsep kalian ada kalian bisa baca input misalnya ini ada class dia bikin autoencoder dia bikin fungsi initialization dev init terus dia bikin neural network-nya dan dia initialize jangan pernah menghapal penggunaannya karena ada di documentation dan kita tidak akan pernah mengkonstruksi dari awal sebagai AI engineer biasanya kalian akan menggunakan code yang sudah jadi dan kalian harus bisa baca code-nya dan improve code-nya dari baseline code ini bukan kayak bikin aplikasi Android yang kalian start from stretch kalau disini biasanya kita mereproduksi model-model neural network yang sudah proven dan kita menggunakan data kita sendiri tuning atau memodify code itu supaya bisa jalan dengan baik data yang kita miliki jadi biasakan diri saja dengan terbiasa melihat sampel disini banyak tutorialnya ya di Python tightening kalian bisa start video ini oke untuk belajar juga gitu di Python oke jangan ini akan beda banget dengan Python atau TensorFlow ini karena memang industri kita sudah terpecah ya kita sebelumnya TensorFlow tiba-tiba datang Pythorce yang lebih bagus mereka pindah lagi nah kalian sebagai student ya be pragmatis jadi ya kalau code-nya initial code-nya jalan di Pythorce ya kalian lanjutin di Pythorce kalau initial code-nya di TensorFlow ya kalian lanjutin di TensorFlow nanti ada saatnya kalian merasa confident kalian bisa porting dari TensorFlow ke Pythorce atau sebaliknya oke kalau ada waktu kalau enggak ya lanjutin aja code-nya untuk mencari code look on papers with codes ya disitu biasanya ada link gits-nya tapi untuk model-model sederhana kalian bisa search by Google search oke so in summary ada dua framework besar di komunitas yaitu Pythorce oke ada tutorialnya kalian harus belajar terus ada Pythorce lightning oke ini adalah high level library atau framework dari Pythorce yang memiliki lebih banyak features contoh features yang enggak ada di Pythorce tapi ada di lightning adalah dia bisa punya tensor board ya tensor board itu tensor flow untuk menunjukin grafik loss dan juga untuk menunjukkan beberapa data log yang kita lakukan selamat branding supaya bisa ditampilkan sebagai grafik nah dia sudah punya tensor board jadi gampang sekali nanti waktu belajar contoh-contohnya akan ketemu apa yang saya bilang itu tensor board nanti kalian explore sendiri bareng teaching assistant fun untuk working dengan framework ini tapi sebelum kalian masuk ke framework fundamental dan konseptualnya harus kuat dulu kalau enggak waktu baca framework ini nanti bingung sendiri padahal ini kan untuk membantu pekerjaan kalian jadi bukan destination jadi PR-nya untuk minggu ini explore orange install play around ada tutorialnya paling sejam udah ngerti kayak klik and drag kayak belajar bikin powerpoint setelah itu kalian bisa lihat library-nya skykit itu juga contoh code-nya kalian jalanin masukin ke git paling juga sejam oke nah yang mungkin agak butuh waktu lebih lama adalah belajar tensorflow dan belajar pythons dan pythons lightning nah itu yang mungkin kalian butuh bantuan dari teaching assistant oke saya serahkan ke kalian untuk explore praktik kalau kalian masih kurang konsepnya balik lagi ke materi yang minggu lalu diulang-ulang lagi makasih ke Sinta yang udah bikin rekamannya di edit supaya lebih rapi gitu ya nah itu kalian bisa lihat lagi sekarang lagi banyak dicari engineers yang untuk data scientist dan AI engineer yang mengerti neural network dengan baik bukan cuman copy past the code tapi dia ngerti membaca code yang dia copy past dan itu membutuhkan pemahaman fundamental dan konseptual karena kalau enggak walaupun ada code-nya kalian juga enggak bisa improve performance dan akurasi oke so saya stop sampai disini lecture-nya kalau ada pertanyaan kita masih punya waktu silahkan bapak bapak izin bertanya mengenai hambop itu berarti orange scikit-learn tensorflow python sama python lightningnya ditaruh di kitab semua pak kalau ada code yang kalian tulis pakai kalau apa kalau orange kan kursinya design ya nanti kan bisa save modelnya ya upload aja ke gitmu terus kalau yang scikit-learn ya upload code-nya ke gitmu ya kalau di kamu main-main dengan tensorflow atau python ya mungkin salah satu aja cukup sih ya kalau kalian misalnya cuman pilih python juga oke tapi seperti tadi saya bilang banyak sekali paper ditulis code-nya pakai tensorflow jadi kalau kalian enggak ngerti tensorflow sayang juga ya karena sebenarnya functionality-nya mirip oke jadi kalau ada tutorial yang kamu ikutin disini upload juga ke git ya make sure code-nya kamu komen biar kamu ngerti waktu ngejalanin baik bapak terima kasih disini banyak sampel ya belajar dari sampel tutorial dulu dari python dan tensorflow ya nanti terbiasa sehingga nanti kalian bisa nyari sendiri di git waktu dapat code-nya orang di git kalian bisa baca jarang sekali AI engineer yang build the model from stretch kecuali misalnya mereka lagi ambil PhD dan dia mau research ya tapi untuk engineering level biasanya kita start dari existing model yang sudah jalan itu kenapa kita selalu ada di papers with code kita lihat the latest state of the art di mana ada code-nya kita improve jadi gak ada orang bikin dari awal karena itu takes time untuk dapetin neural network architecture yang perform well oke ada lagi kalau yang orange itu cuma klik-klik aja Sinta gampang itu paling sejam belajarnya dan kamu misalnya dapat data waktu lagi tesis kemarin banyak mahasiswa yang nanya-nanya tesisnya ya kalian bisa simulate dulu pakai orange sampai ngerti baru bikin code-nya di python ya karena dengan orange kan cepat mulai drag datanya pilih kolomnya bikin data table visualize dulu lakukan EDA setelah itu kamu pick neural network model lakukan klasifikasi atau regresi bisa pakai neural nets yang sederhana juga tapi kalau mau yang fleksibel dan kalian udah mulai harus pakai python atau capture flow baik bapak ada lagi yang mau bertanya ini kita udah di pertemuan ke 10 ya kita bisa sampai ke pengenalan recurrent neural net sebagai lanjutan nanti kalian bisa ambil course deep learning itu lebih spesifik neural network untuk AI jadi AI engineer sekarang lagi banyak sekali dicari data scientist dan AI engineer belajarnya yang benar biar kalian bisa gak ada masalah untuk finding jobs setelah lulus oke kalau gak ada pertanyaan mungkin kita sudah sampai di sini sampai ketemu minggu depan kita akan belajar conclusion neural net terima kasih Pak Risman selamat selamat menikmati